Selamat datang di channel hidup sehat alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai benarkah radiasi HP bisa menyebabkan kanker otak. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kanker otak adalah jenis kanker yang terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkendali pada jaringan otak. Sebagian individu menganggap bahwa penggunaan telepon genggam atau handphone, HP, secara berlebihan dapat memicu terjadinya kanker otak. Namun, apakah radiasi HP bisa menyebabkan kanker otak? Bagaimana penjelasannya secara medis? Untuk mengetahui fakta tentang efek radiasi HP dalam menyebabkan kanker otak selengkapnya, Anda dapat menyimak video berikut ini. Pada dasarnya, alasan utama yang membuat beberapa orang menganggap penggunaan ponsel atau HP berpotensi memicu pertumbuhan tumor atau kanker otak adalah adanya pancaran radiasi berupa gelombang radio atau radiofrekuensi dari perangkat elektronik tersebut. Selain itu, isu ini juga menjadi perhatian sebagian orang karena HP biasanya digunakan di dekat area kepala dan ditemukannya bukti bahwa radiasi pengion, jenis radiasi yang memiliki energi lebih tinggi daripada pancaran sinar HP, dapat memicu pertumbuhan beberapa jenis kanker otak. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk memastikan apakah radiasi HP bisa menyebabkan kanker otak. Hasil penelitiannya pun cenderung beragam. Meski demikian, masih belum ada bukti kuat yang menjelaskan bahwa pancaran radiasi HP menjadi penyebab tumor otak. Pasalnya, pancaran radiofrekuensi dari generasi HP yang paling umum digunakan, 2G, 3G, dan 4G hanya berkisar antara 0,7-2,7 GHz. Di mana, frekuensi ini termasuk radiasi non-pengion, sehingga memiliki energi yang terlalu rendah untuk bisa merusak sel DNA dan memicu terbentuknya sel kanker. Radiofrekuensi berbeda dari tipe radiasi lain yang sudah diketahui bahayanya, seperti X-ray. Pancaran radiasi dari HP memang bisa diserap oleh tubuh. Namun, hal ini hanya menyebabkan peningkatan suhu pada bagian tubuh yang terkena paparan radiasi tersebut, seperti kepala atau telinga terasa panas setelah menggunakan HP untuk menelepon. Meski belum ada penelitian yang membuktikan bahwa radiasi HP menyebabkan kanker otak, tak ada salahnya untuk membatasi penggunaan alat elektronik tersebut sebaik mungkin. Sebab, penggunaan HP secara berlebihan sudah terbukti dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan lain, adalah 1. Nyeril leher Ketika sedang menggunakan ponsel, seseorang cenderung akan menunduk dalam waktu yang cukup lama. Hal ini bisa membuat otot leher menjadi kaku dan menyebabkan leher terasa nyeri. Kondisi ini disebut dengan teksnek atau teknek. Meski tidak berbahaya, nyeri leher yang tidak segera ditangani dengan tepat bisa menyebabkan nyeri leher kronis, jangka panjang, pusing, hingga nyeri pada area punggung. 2. Rabun jauh Dampak penggunaan HP secara berlebihan berikutnya adalah bisa meningkatkan risiko gangguan penglihatan, seperti rabun jauh, miopi. Sebab, ketika melihat layar ponsel dalam jangka waktu yang lama dan terlalu dekat dengan mata, lensa berakomodasi terus-menerus, mata lelah, dan menyebabkan cahaya jatuh tidak tepat pada retina sehingga terjadi gangguan mata minus, miopi. 3. Gangguan tidur Menggunakan HP secara berlebihan juga bisa menyebabkan seseorang kecanduan gadget. Hal tersebut bisa membuat seseorang memiliki dorongan untuk terus melihat dan bermain HP, meski sudah berada di tempat tidur. Cahaya biru, blue light, dari gadget menyebabkan otak sulit membedakan apakah sudah saatnya tidur atau masih terbangun. Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk tidur atau insomnia. 4. Kecelakaan Gangguan mengemudi dan kecelakaan kendaraan merupakan salah satu risiko penggunaan ponsel secara berlebihan yang paling sering terjadi. Pasalnya, terdapat sekitar 660 ribu pengemudi mencoba menggunakan ponsel mereka saat sedang menyetir. HP telah memudahkan manusia untuk tetap terhubung setiap saat. Namun, hal ini dapat menimbulkan risiko keselamatan berkendara yang serius jika seseorang memeriksa pesan, email, panggilan telepon, atau aplikasi seluler lainnya saat mengemudi. Tingkat distraksi HP sangat tinggi. The National Safety Council melaporkan bahwa penggunaan ponsel saat mengemudi menyebabkan 1,6 juta kecelakaan setiap tahunnya. Hampir 390 ribu cedera terjadi setiap tahun akibat kecelakaan yang disebabkan oleh berkirim pesan saat mengemudi. Kecelakaan ini dapat menyebabkan patah tulang, cedera kepala, penematoraks, hemonematoraks, cacat, koma, hingga meninggal dunia. Tips menggunakan HP dengan aman Agar terhindar dari masalah kesehatan yang telah dijelaskan di atas, Disarankan untuk memperhatikan dan membatasi penggunaan ponsel sebaik mungkin. Secara umum, beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menggunakan HP dengan aman adalah sebagai berikut. Memastikan jarak HP tidak terlalu dekat dengan mata Menghindari meletakkan ponsel di dekat kepala atau di bawah bantal saat sedang tidur Menghindari menggunakan ponsel ketika sinyal sedang lemah, terutama saat di mobil atau kereta Sebab, hal ini dapat meningkatkan radiasi EMF, elektromotive force, atau gaya gerak listrik Menghentikan penggunaan HP setidaknya 30 menit sebelum tidur Menggunakan speaker atau hands-free headset saat menelepon terutama ketika sedang menyetir Demikian tadi benarkah radiasi HP bisa menyebabkan kanker otak? Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih